Intro Warga negara Indonesia mungkin akan ikut meneteskan air mataharu ketika melihat video ayam muda ini Ayam muda asal Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Terpaksa melakukan tindak kriminal dengan mencuri motor seorang penjual sayur Dan kemudian digadaikan sebesar 1,5 juta demi biaya persalinan sang istri Dikutip dari akun media sosial TikTok Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Kejari RI Dalam proses hukum, MA dibutuskan bersalah Dua bulan menjalani hukuman di rumah tahanan Polres setempat Istrinya melahirkan tanpa kehadirannya Segala alasan dengan harapan bisa bertemu buah hatinya walau sejenak Seakan tiada arti Sekalipun ia bintang dengan hati yang tulus MA melalui hari-harinya di dalam tahanan Seakan memendam pilihan bahkan triliunan kalimat yang hendak ia utarakan Meski tanpa kata Di dalam ruang persidangan, MA mengatakan semuanya dengan jujur Berharap hal itu bisa meringankan hukumannya Sembari meminta maaf yang sebesar-besarnya pada korban dan masyarakat Indonesia Akan perbuatannya yang tak patut dicontoh Sebagai opini penulis ini Bisa jadi seluruh ruangan hening waktu itu Korban yang awalnya tanpa kata maaf untuk MA Ia ikut tertunduk dengan sejuta pikiran Hakim ketua beruntut di pengadilan terlihat menarik nafas panjang Dan dengan sepontang air mata membasahi pipinya Nampak sang hakim mampu berucap untuk segera memutuskan tuntutan hukuman kepada MA Namun seakan-akan ditekan oleh hati noraninya Untuk jangan melakukan hal itu pada MA Aku sudah berusaha keras mencari pekerjaan Sudah bekerja serabutan bahkan tak kenal waktu Tapi biayanya jauh dari kata cukup Sementara istri saya sudah mau melahirkan Maafkan saya suamimu Maafkan ayah nak Terang MA di ruang persidangan Opini penulis Red Semula MA tampaknya mengira bukan hanya akan kehilangan momen persalinan istrinya Tetapi juga proses tumbuh kembang buah hatinya Sebab tentu saja MA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Namun kejaksaan negeri Tagalar Kemudian menghentikan proses hukum atas MA sesuai dengan mekanisme Rupanya korban MA yakni sang penjual sayur Pemilik sepeda motor tersebut Memutuskan untuk memaafkan bapak muda Yang terjepit situasi tersebut Selama dua bulan ditahan di rutan Polresta Kaler MA melewatkan momen kelahiran istrinya Melihat perjuangan MA Korban memaafkan dengan tulus tanpa dendam Tutur kejaksaan Kejari merasa haru dengan perkara ini Akhirnya diinstrusikan untuk menghentikan penuntutan tersebut Lanjut kejaksaan Dalam video tersebut ini juga Terlihat sang korban yakni penjual sayur Yang juga sudah terlihat berumur Turut dihadirkan dalam proses pembebasan MA Kedua pihak pun dipertemukan dan saling berdamai Bahkan MA terlihat sempat mencium tangan Dan bersujud penuh rasa terima kasih kepada korbannya tersebut MA dan korban dipertemukan dan berdamai MA bersujud meminta maaf kepada korban Dan mengembalikan motor korban Ujar kejaksaan Perjuangan MA untuk keluarganya ini Membuat kejari takalar terenyuh Dan memberikan sejumlah santunan Bukan hanya MA Kejari takalar juga memberikan uang santunan Untuk korban pencurian yang sudah berbesar hati memaafkan MA Kisah yang diungkap oleh kejaksaan ini Seketika menarik perhatian masyarakat luas Warganet Ramai-ramai memberikan pujian kepada penjual sayur Yang menjadi korban lantaran sudah ilas memaafkan MA Salud Walaupun bapaknya dah berumur dan penjual sayur pun Dia masih mau memaafkan Puji seorang warganet Air mataku berlinang Inilah fungsi hukum yang sesungguhnya Melihat keadaan Fakta yang sesungguhnya Terjadi di balik suatu peristiwa Indonesia bisa Komentar warganet Sedih banget melakukan kejahatan Di sebuah pertanggung jawaban sebagai suami Banyak di luar sana mampu tidak bertanggung jawab Karena ego dan gensi Timpan warganet lainnya Inilah potret kehidupan Yang salah siapa? Yang salah adalah kita kurang peka dengan kehidupan di sekitar kita Bangka dengan kekayaan Tapi lupa cara bersedekah Cuit netizen lainnya Saluk banget sama papanya yang mau memaafkan Semoga panjang umur Dan berlimpah reseki apa? Doa warganet lainnya Pelajaran yang mungkin kita bisa petik dari peristiwa ini Yaitu Jangan selalu menilai sesama hanya dengan satu sisi Jangan juga selalu ikut-ikutan Membuli, berkoar Kalau tak mengetahui inti persoalannya Semoga kita semua Berada di tengah-tengah orang bijak dan beradab Ketika menilai satu perkara Bukan hanya melihat dari sudut pandang pronya saja Tapi juga kontrah dan semua sisi lainnya Sebelum berucap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih